selamat menikmati uji coba mesin tetas baru mesin ini sistemnya sistem ayun dengan kapasitas 80 butir telur untuk model saya buat seperti ini tapi sebelum naik komponen yang lainnya saya pastikan dulu mulai dari pergerakan apakah sudah normal apakah belum jadi harus dipastikan dulu ya untuk teman-teman yang mau bikin boleh diperhatikan ya dari modelnya seperti apa diperhatikan agar bisa sudah dinyalakan ya sangat jelas sekali ya pergerakannya itu lembut ya karena disini saya menggunakan dinamo dengan kecepatan 2,5 rvm ya itu paling rendah kalau untuk dinamo seperti ini ya jadi pergerakannya sangat lembut kalau pergerakannya lembut seperti ini insya Allah telur akan aman ya karena keberhasilan menetaskan telur juga itu sangat banyak ya sangat banyak faktornya itu mulai dari pembalikan apa dia kasar atau lembut itu juga ngaruh karena kalau kasar itu akan merusak kuning telur ya dan nantinya akan gagal tapi kalau pergerakannya lembut seperti ini saya pastikan kalau emang telur itu benar-benar fertil saya pastikan jadi menetas ya maksudnya disini saya menggunakan memasang bearing juga ya karena itu membantu sekali untuk mendapatkan hasil gerak yang halus ya dari bearing ini jadi selain selain bearing motor yang motor dinamo dengan kecepatan rendah itu akan lebih halus lagi ya untuk teman-teman perhatikan ya mungkin kedepannya teman-teman mau menetaskan telur ayamnya atau mau beternak bikin mesin tetas sendiri seperti ini ya kalau belikan mahal kalau kalau bikin sendiri lebih murah ini mesin saya jual ya jadi nanti kalau udah jadi siapa aja boleh mesen nih atau mau dibuatkan seperti ini kalau ini kalau ini belum laku minta model seperti ini ya saya buatkan ya intinya gitu kalau kita bikin sendiri pasti murah kalau beli mahal ya karena ada biaya operasional segala macam ya seperti itu ya oke ini pergerakannya sudah terlihat normal saya akan lanjut ke pemasangan komponen berikutnya ya oke terima kasih dukung channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati